Pandemi Corona memaksa para pelaku usaha untuk terus berinovasi agar usahanya tetap berjalan. Seperti yang dilakukan oleh Cafe Adeva di kota Kediri ini yang berinovasi dengan menciptakan menu baru yakni kopi bir. Meski bernama kopi bir, namun minuman ini tidak mengandung alkohol serta tidak memabukan. Ide pembuatan minuman ini muncul setelah penjualan kopi di Cafe Adeva menurun akibat pandemi Corona. Dari situlah sang pemilik Stefanus terus mencoba menciptakan menu baru kopi yang berpotensi digemari warga. Pria 36 tahun tersebut lantas menemukan ide untuk mengkreasikan biji kopi Arabica dan Robusta yang dimilikinya dengan air soda. Perlu beberapa kali uji coba, hingga sejakir kopi bir yang nikmat dan segar bisa dinikmati. Rasa kopi Arabica dan Robusta yang tajam berpadu dengan segarnya air soda membuat cita rasa tersendiri dari minuman tersebut. Hal itulah yang membuat warga tertarik untuk mencoba kopi bir tersebut. Bahkan setelah satu bulan diluncurkan, minuman tersebut menjadi menu andalan dan terfavorit. Rata-rata 60 hingga 70 cangir kopi dapat terjual setiap bulannya. Hasilnya, uang jutaan rupiah dapat dihasilkan dari menu kopi bir itu. Rasanya yang pastinya seger, terus kopinya kerasa banget, kerasa strongnya, terus karena ada sensasi sodanya yang bikin rasanya beda dari yang lain. Sementara itu untuk membuat secangkir kopi bir, diperlukan 15 gram biji kopi Arabica dan Robusta serta air soda. Cara pembuatannya hampir mirip dengan proses membuat kopi espresso, yang membedakan hanya setelah proses penyeduan selesai, kopi akan dicampurkan dengan air soda dan gula. Tidak lupa tambahan es batu agar rasa segar kopi dan soda bisa lebih terasa. Ini untuk posisinya sekarang, masa-masa batu agar ini kita berusaha mencari menu-menu baru untuk meningkatkan konsep penjualan kita. Tapi tetap kita buka dan tutupnya sesuai protokol. Awal kita tester ke mereka gimana, respon mereka kita lihat dulu, setelah respon mereka bagus, baru kita pasang di luar. Ternyata responnya ya, mereka seneng banget, dan ini memang bener-bener kita rasanya kayak minuman bir, tapi tanpa alkohol. Secangkir kopi bir ini dijual dengan harga 16.000 rupiah saja. Selain cocok dinikmati pada malam hari, kopi bir ini juga nikmat untuk dikonsumsi pada siang hari. Tim Liputan, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur